Intro Ya Wersa, komitmen nyata meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Bupati Banjar Saidi Mansur meresmikan 2 UPTD Puskesmas, 2 Puskesmas Pembantu dan 2 Balai Penyuluh KB Bupati Banjar Saidi Mansur didampingi Wakil Bupati Habib Idrus Al-Habsi Meresmikan gedung OPTD Puskesmas Beruntung Baru, OPTD Puskesmas Sungai Tabuk 1, Puskesmas Pembantu Rampah, Puskesmas Pembantu Sungai Lulut, Balai Penyuluhan KB Kecamatan Beruntung Baru, dan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Cinta Puri Darussalam Saidi menyatakan peresmian ini merupakan komitmen nyata untuk terus meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Apresiasi disampaikannya kepada Dinas Kesehatan dan Dinsos P3A P2KB Serta seluruh pihak yang telah berperan dalam pembangunan sektor kesehatan dan KB Kepada Dinas Terkait juga diminta menyiapkan dan lebih memantapkan lagi sarana dan prasarana Sehingga pelayanan ini berkelanjutan bahkan bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat Kemudian ini adalah bentuk pemikiran pemerintah dan pelayanan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Kami juga berkesan kepada Dinas Terkait untuk menyiapkan dan lebih memantapkan lagi baik sarasnya Maupun juga sarana-prasaranannya Sehingga nanti pelayanan ini berkelanjutan, perawatannya bahkan juga bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat Dan mudah-mudahan ini juga menjadi batasan rujukan, sehingga nanti salah satunya pelayanan ini bisa dimaksimalkan oleh Dinas Terkait melalui Kepala Puskes Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Yasna Hairina menyebut Pembangunan gedung OPTD Puskesmas Beruntung Baru ini menggunakan dana DAK senilai 5,7 miliar Ini kan masih belum dipindah ya, dari Puskesmas yang lama, nanti akan dipindah Kemudian Puskesmas yang lama, nanti kita serahkan konser Rancangannya malah diusurkan, diusurkan Masihnya ini bisa jadi halaman yang mas Untuk sumber Dinas ini dari mana? Ini dari DAK, 2023 5,7 miliar Ada pun gedung OPTD Puskesmas Beruntung Baru yang lama Bakal dilelang dan dibongkar Untuk dijadikan lahan parkir Bagi pengunjung Puskesmas setempat Ahmad Ramadhani, Banjar TV Beruntung Baru Taman Ben genauso Terima kasih.